Halo guys, kali ini aku ingin memberi tutorial tentang cara bagaimana merubah jadwal atau rescheduling penerbangan kita, penerbangan Air Asia. Nah kali ini aku karena ada perubahan jadwal dari Air Asia sendiri, jadi aku mendapatkan perubahan penerbangan gratis. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja ya, aku kasih tahu caranya, cara untuk merubah jadwal atau rescheduling free alias gratis. ya baik di sini pertama-tama kita ke account. Nah sudah ke account kita langsung ke paling bawah ya support customer support my cases and satunya lagi di bawah chat with Ava kita pencet eh salah pencet guys haha sorry 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 loading Oke sudah langsung ya Nah sudah masuk seperti ini lalu kita tinggal pilih apa yang kita mau tapi karena ini tujuan aku adalah untuk rescheduling kita ketik aja hai 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 lalu kita pilih untuk kebalikan tab move fly move fly jadi ini berlaku sampai 31 Maret 2001 ya kita bisa melakukan perpindahan Wow lama banget nih dan keren banget Oke kita disuruh masuk kode booking pesawat kita kita masukkan dulu ya aku masukkan kode booking pesawatku ya teman-teman tapi ini mungkin aku setik dulu ya jadi biar nggak kelau ketek kelihatan Hai di bukuin ku aku ketik Oke disini kita tanya eh nama kita atau family kita gitu ya baik saya ketik nama Oke setelah kita mengetik nama lalu dia meminta nama 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 apa nama selanjutnya gitu ya nama panjangnya nama lainnya saya ketik lagi suruh masukkan ke tanggal lahir ya lalu kita disuruh memasukkan email terus oke disini bahwa keterangannya sorry saya menemukan apa perubahan jadwal nih yang dilakukan oleh Air Asia sepertinya gitu gitu ya baik ini dia minta bahwa kamu boleh boleh memilih ingat ya kamu hanya bisa memilih satu angka aja angka satu atau angka dua baik karena saya ingin memindahkan jadwal jadi saya memilih angka satu agak lama ya proses ini baru dibalas sama si Afanya Afa Air Asia oke kamu punya penerbangan lanjutan nggak kalau punya penerbangan lanjutan ini si Afa Air Asia ini nggak bisa untuk melakukan perubahan tapi kalau kita nggak punya maka perubahan bisa dilakukan di Afa ingat ya teman-teman kalau kita ketiknya Y maka dia tidak akan bisa melakukan perubahan secara sistematis atau otomatis melalui Afa apa namanya untuk apa sih merubah secara otomatis gitu kalau kita tidak punya connecting flight atau terbang lanjutan nah ketemu nih oke flightnya itu yang yang kamu maksud adalah Jakarta ke Surabaya tekan angka satu oke lagi diproses sama si Afanya oke kata dia bahwa maaf ya bahwa kamu tuh udah check-in jadi nggak bisa untuk melakukan pertukaran atau reschedule melalui Afa jadi saya akan langsung menghubungkan kamu ke call center call ke center a cat call centernya langsung gitu ya baik disini dia minta untuk kasih nama panjang nama lengkap saya baik saya ketik dulu nah setelah saya sudah mengetik nama saya maka email yang saya saya sudah ketik emailnya baik dia minta tuh kode bookingnya kode booking tadi ya nah saya sudah masukin tuh kode bookingnya oke langsung tuh connect to my fellow all-star langsung saya dilanjutkan kepada chatting kepada call centernya langsung ya bukan mesin tapi call center si air asianya nah baik dan waktunya adalah 11 menit 13 11 menit 34 detik oh god lama banget eh baik eh saya skip ya nanti kalau udah muncul sama chatting sama si all-star nya eh kita lanjut lagi kita lanjut lagi nah ini udah masuk nih ke dalam chattingnya saya nunggu satu jam hehehe baru bisa masuk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.